Dalam situasi COVID-19, kita coba membahas tentang filosofi dan ideologi di wilayah keagamaan kita, khususnya kita di Bali. Saya banyak sekali mendapatkan komplain dari umat, terutama ketika agama Hindu dijadikan sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, kemudian berlaku sangat eksklusif, menganggap bahwa ideologi yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain itu ternyata berada pada posisi yang imperial dan menempatkan dirinya sebagai yang sangat eksklusif. Maka untuk itu saya coba kembali memberikan sebuah formula daripada ajaran yang melatar belakangi kehinduan kita di Bali. Nah setelah saya telusuri beberapa tek-tek yang ada, terutama yang terkait dengan filosofi dan ideologi, kita di Bali sesungguhnya menganut paham atau isma yang disebut dengan siwasidanta. Nah sebelum kita masuk ke paham siwasidanta, mungkin sudah ada yang mencoba mendengar, kemudian melihat apa yang pernah ditayangkan oleh channel Pancatirta Tentang struktur dan konstruksi agama Hindu, perlu kita tambahkan daripada apa yang telah disepakati oleh parisade. Karena parisade hanya menempatkan tiga dimensi, dimensi tatwa, dimensi susila, dan dimensi acara. Nah kalau kita mau telusuri lebih jauh, kembali kepada teks Weda, bahwa agama itu adalah keyakinan kepada Tuhan dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keyakinan itu. Kalau bicara masalah keyakinan sudah final, yang jadi permasalahan adalah kan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keyakinan itu. Banyak orang hanya sekedar mengedepankan keyakinan, tidak dipormulasi oleh sebuah nilai, ya value, tidak dibingkai oleh sebuah ideologi, kemudian tidak dikoridori oleh etika dan sesana, demikian juga di wilayah material. Maka oleh sebab itu kita coba saat ini membahas bahwa Hindu itu sendiri terdiri dari enam komponen. Mungkin bagi yang sering share di channel Youtube, begitu juga ada yang ditayangkan oleh Bali TV, kemudian dijadikan di Google. Saya mengatakan bahwa pertama, kalau kita padankan dengan agama lain, pertama pasti orang bicara masalah keyakinan. Ya, keyakinan itu tentu di saudara lain mengatakan keimanan. Bagi kita adalah serada. Apakah serada dan iman memiliki satu yang sama? Kalau iman adalah sesuatu yang ada di dalam, sementara serada sendiri. Jadi, dari kata serada dan da, serada artinya hati nurani, da artinya menggunakan. Jadi, menggunakan hati nurani. Jadi, dengan demikian semua ada di dalam. Nah, agama Hindu tidak hanya kita berbicara masalah serada, serada kita sudah final, dia bersifat sana, tanah, dimanapun dia berada, maka seradanya sama. Apa seradanya lah, panca serada. Kemudian, anak-anak muda kita mungkin bertanya, pada mantra berapa atau seloka berapa di dalam Weda menyebutkan formulasi panca serada itu. Kalau kita bicara masalah teks secara eksplisit, tentu kita tidak temukan. Tetapi, hal itu tersirat di dalam kitab-kitab Upanishad. Karena bahasan Upanishad memang membahas kelima komponen itu dari Brahman, Atman, bahkan Brahman pun tidak banyak dibahas. Karena Brahman di situ, dia bersifat nirguna Brahman. Walaupun mungkin di Chandogya kita ketemu ada dewa-dewa di situ, tetapi tidak banyak ya. Karena ada lebih banyak keajaran niwerti ke Dharma. Kemudian Atman, kemudian Karma Pala, kemudian Samsara atau penciptaan, dan terakhir adalah Moksa. Nah, ketika kita berbicara masalah serada, saya sering sebut dengan Masrada, Ma itu artinya saya artikan konsep kepemilikan. Jadi, itu lanjut menjadi Maje, Ma, Matatwa. Ya, bagaimana kita berbicara masalah tatwa? Apakah agama dan tatwa mungkin sudah banyak dibahas di channel Youtube Guru Gembol. Misalnya, kalau orang belajar filsafat, bisa menampilkan keperadaan Tuhan. Tapi, ketika kita berbicara masalah filsafat ketuhanan, teofilosopi, kita tidak mencari akar yang lain, tapi bagaimana mencari akar sedalam-dalamnya. Dalam hakikat ajaran tatwa di Bali, terakhir itu adalah Sunya atau Niskala. Niskala itu bukan berarti sesuatu yang tidak ada, tapi yang ada dialah sesungguhnya dunia nomena. Ya, jadi Niskala bukan berarti tidak ada, atau Sunya itu berarti tidak ada. Karena, dengan Sunya itu sebagai bolong, sebagai liang, sebagai windu, sebagai lubang. Maka, lubang yang dimaksud di sini bukanlah lubang biologis, tapi lubang sepirit. Nah, mungkin kita ingat, semut-semut api, kijamin mulih, tembok bolong, saling atat, saling pentil, ketipat nasi pasil. Jadi, tembok bolong di sini bukanlah tembok bolong material, tapi tembok bolong secara sepirit. Kalau bolong secara biologis, kita ada sembilan lubang di dalam tubuh kita. Tapi, bolong yang tidak bolong, sesungguhnya adalah bolong, adalah apa yang disebut dengan windu. Kemudian, yang ada pada siwoduare, pada adnya cakra, kemudian pada anahata. Di situ ada lubang sebenarnya, tapi bukan lubang secara sekalian. Nah, inilah sebuah keyakinan, dia apa menjadi doktriner, apakah dia hadir untuk mencerahkan. Ternyata, serada kita adalah serada yang mencerahkan. Nah, pencerahan inilah sesungguhnya ada di wilayah tatwa. Maka, sebelum orang mencapai tatwa, maka dia harus kembali dipormulasikan untuk melakukan olah, apa yang diturunkan oleh Tuhan dalam bentuk jenjana. Maka, konsep ketuhanan di dalam windu, menurut pendapat saya, silahkan pendapat lain, bahwa kita mengenal ketuhanan itu di wilayah tiga ruang. Tatwa, kemudian adalah widya, kemudian adalah jenjana. Sering antara tatwa, jenjana, dan widya ini menjadi satu kesatuan yang baur. Ketika kita bicara masalah jenjana, berarti apa yang diturunkan oleh Tuhan, kita ingat dalam Brahma Sutra, siapakah Tuhan itu? Satyam jenjana anandam brahman. Jadi, ketika kita bicara masalah jenjana, berarti apa yang diturunkan oleh Tuhan. Maka, bagaimana kita mencari Tuhan? Berdasarkan jenjana adalah sastra yonituat. Ini dasar pegangan pokok. Sastra yonituat. Tetapi, ketika bicara sastra yonituat, berarti kita belum disiap sajikan oleh sastra itu. Kita hanya diedukasi, kita hanya dikoridori, sebagai sebuah epistemologi, sebagai satu proses, untuk menemukan kembali nilai, apa yang disebut dengan aksiologi itu. Nah, maka dalam proses aksiologi, di sini, sebelum sampai pada titik terakhir, apa yang disebut dengan tatwa, yang tertuang di dalam Chandogya Upanishad, tatwam asi, sarwam kalu idam brahman, esamahatmahantardaye, maka di sini dia mengalami proses pencerahan. Pencerahan inilah disebut dengan widia. Makanya Chandogya lagi menjelaskan, Brahmawid, Brahmaewa, Bawati. Siapa yang tercerahkan dengan ilmu pengetahuan ketuhanan, dia akan menjadi Tuhan. Ingat nih, Brahmawid, Brahmaewa, Bawati. Maka selama orang belum tercerahkan, maka dia katakan disebut dengan Aturu. Orang yang tercerahkan disebut dengan Atutur, dalam tatwa-tatwa di Bali. Nah, maka dengan demikian, setelah Matatwa, ya, Tatwa ini bersifat universal, di dalam filsafat ilmu, maka Tatwa sebenarnya word values, nilai-nilai universal, ya, universal. Kita tidak mempertentangkan, kalau bicara masalah filosofi, apapun jalannya, karena dengan jalan apapun, engkau datang kepada aku, akan kuterima, berdasarkan hati yang tulus ikhlas. Tetapi kan tidak mesti kita campur aduk, mengambil jalan, ketika sudah konsisten kita dari barat, ternyata sebentar kita siksak dari selatan. Ini yang kadang-kadang kacau. Apalagi, ada tawaran dari konsep-konsep agama baru di Hindu, apa yang disebut dengan New Egg Religion. New Egg Religion adalah gerakan-gerakan agama baru, sebagai salah satu bentuk, pemertahanan, barrier, dari gerakan misionaris dan sending, yang memasuki India. Maka dengan demikian, kita harus jelas ini. Kita mau berangkat dari mana. Hal itu sudah diberikan satu, apa namanya, pertuwimbel, dibuatkan cerita, karena kalau hanya konsep, tanpa cerita, maka dia hanya di konsep belaka. Ibaratkan lima orang buta, menggapai seekor gajah. Jadi kita konsisten, kalau pegang kakinya ya sudah. Karena justru, kita akan keragu-raguan. Kadang-kadang kita sering memandang, termasuk juga di lintas agama misalnya, kita sering memandang saudara kita dari Islam dengan cara Hindu. Kemudian sering kita orang Islam juga, memandang kita secara Islam, tidak tentu tidak akan nyambung. Sama ketika kita menikmati teh, kita menilai saudara kita yang minum teh A misalnya, kemudian kita minum teh B, padahal rasa yang dinikmati oleh peminum teh A, belum tentu sama dengan peminum teh B. misalnya. Maka dengan demikian disinilah, apa yang dikatakan, agamamu, agamaku. Keyakinanmu, keyakinanku. Hanya jangan sampai keyakinan yang keblinger, saya sebut dengan serada, itu serada serudok. Nah, lanjut di level ketiga, setelah matatwa, ini sudah kembali kepada hakikat, tatwa itu sesungguhnya di mana Brahman dan Atman Aikiam. Atau Atman, Brahman, Aikiam. Ya tidak lagi ada upaya bawan itu. Jadi sudah nunggal ya. Antara Tuhan, seru sekalian alam, dengan Tuhan di dalam diri kita sudah nunggal. Tentu dalam pinsapat yoga, inilah disebut dengan samadhi, atau ajaran mistikisme di dalam Hindu. Selama orang belum sampai di ajaran mistikisme, dia akan terjebak oleh konsep, konsep apa yang disebut dengan dualisme. Padahal dalam agama Hindu, tidak pernah mengajarkan dualisme, binari oposisi, tapi yang ada posisi binar, tidak beroposisi. Justru dewa pun sebenarnya bukan lawan daripada para buta. Bahkan di dalam perebutan pencarian tirta, kamandalu itu sendiri, justru para buta atau raksasa bekerjasama dengan para dewa. Itu tentu berbeda dengan cara pandang dari saudara-saudara agama kita yang lain. Maka saya sebut bukan dualisme, tapi dualita yang berbeda, kita sering melengkapi. Siang akan disebut siang, apabila ada malam putih disebut putih, apabila ada hitam. Wanita disebut wanita jika ada pria. Jadi ini sebenarnya dalam konsep agama kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep jenyana. Jenyana kita tidak berhenti di batas pengalaman rasional, tapi justru berhenti di pengalaman spiritual. Beda dengan epistemologi yang ada dalam ilmu-ilmu sekuler atau ilmu-ilmu profan. Kalau epistemologi di dalam ajaran Hindu, justru akhirnya di aksiologi. Saya kira sama, kalau sebuah ilmu tidak bernilai, tidak ada value yang dibangun, tentu itu tidak akan berguna. Sehebat apapun sebuah agama, justru menampilkan realita yang ada, tidak ada kasih sayang, maka sesungguhnya dia bunuh diri. Orang akan bosan mengikuti agama seperti itu. Nah, kita lanjut. Ketika kita bicara masalah jenyana di Bali, jenyana kita ditawarkan banyak sekali. Jenyana-jenyana yang ada, saya lebih setuju mengatakan jenyana tatwa atau tatwa jenyana, walaupun kita bedakan tadi, jenyana, tatwa, dan widya. Tapi di sini dia akan berhimpit, dan di wilayah mana dia berhimpit tentu dinilai. Karena tujuan di sini, proses jenyana adalah untuk membangun nilai. Ketika nilainya sudah diraih, maka jenyana bisa kita abaikan. Ibaratkan kita mau berangkat ke Gienyar, ada petunjuk jalan, misalnya di Batu Bulan, arah Gienyar, ini arah Denpasar, kita kan sering berkutat di tempat itu sendiri. Kita tidak pernah mau melakoni. Melakoni itulah learning by doing. Nah, dalam proses pelakonan ini, jenyana ini diturunkan menjadi susila. Jadi, saya katakan pertama adalah serada, yang kedua adalah tatwa, yang ketiga adalah jenyana, yang keempat adalah susila. Susila ini menyangkut kode iti umum. Yamo, niamo brate, misalnya. Itu semua orang harus taat. Ya, semua harus taat ini. Teri kayo parisuda, dasa sila, dan sebagi catur paramita. Namun, nanti diturunkan lagi lebih spesipe, berdasarkan susila warna serama dharma, berdasarkan warnanya, berdasar asramanya, maka disitulah lahir apa yang disebut dengan sasana. Sasana disini. Sasana kode iti. Orang yang ada di Geriasta tentu mengikuti kode-kode iti tentang Geriasta. Seorang yang berahmacari juga demikian. Disini menjadi sasana. Dia tidak lagi susila. Lebih-lebih, seseorang yang telah menjadi sulinggeh, menjadi teofani, perujudan dewani, kalau kita pinjem dari istilah agama-agama tetangga adalah perujudan ilahi, perujudan yang kudus, maka sesuai dengan tatua jeniana yang ada di Bali, bahwa ajaran kita di Bali ini adalah siwa sidanta. Nah, ketika kita bicara siwa sidanta, banyak sekali yang menafsirkan siwa sidanta di Bali itu seperti apa. Salah satu tokoh filolog, misalnya Ariyati Subadio, pernah saya baca, saya lupa bukunya, mengatakan bahwa siwa sidanta di Bali adalah abu-abu. Bahkan kelompok yang memang anti-ritual di Bali, yang tidak berada pada paham yang sama dengan siwa, mengatakan bahwa upacara di Bali itu tidak jelas. Hal ini tentu tidak seperti itu adanya. Makanya sebelum kita memahami secara mendalam tentang siwa istik di Bali, sebagai sebuah lembaga, bukan sebagai sebuah keyakinan, ketika kita berbicara masalah lembaga, satu ketahui dulu, kedua adalah akui sebagai honor kepemilikan daripada ajaran itu, yang ketiga hargai, yang keempat hati. Sering orang terakhir ketika kejebak, memang betul konsep desa kalepatre. Tapi konsep desa kalepatre itu tidak berarti harus dibombardir dengan selera kita, karena di konsep Hindu, misal ketika tidak ada daging di dalam ritual kita, yang disebut dengan mamsa dalam panca makara, ada pengganti daging, tidak mesti diganti oleh jenis makanan vegetarian itu. Inilah disebut dengan jahe. Sarananya jahe pemadinya. Seperti misalnya pecawaran kerbau, kerbau diganti dengan itik-itam. Kijang diganti dengan siap gerung siang. Ini banyak sekali sapi diganti dengan kukur. Ini ada pemadinya. Maka daging ya diganti dengan jahe. Kemudian alkohol diganti dengan air kelapa muda. Mudra diganti dengan kacang-kacangan. Kemudian mamsa ikan diganti dengan lobak, wortel putih. Kemudian maetuna, koito suci yang diartikalah persenggamaan di wilayah ritual. Itu bisa diganti dengan komponen-komponen konsep, apa yang disebut dengan maskulin, feminim. Tumpang dengan penuh, segar dengan giri, bulan dengan mata naik. Ini semua tantrik yang bermain. Nah, kita lanjut. Konsep siwatatwa yang ada di Bali, tersebut dengan jenyanatatwa, ini dipormulasikan menjadi tiga ruang dan telah berkolaborasi dengan ajaran tantrik. Tentu siwatatwa yang ada di India, kita saksikan dengan siwatatwa yang ada di Bali, sangat berbeda. Mungkin kalau kita pernah ke India, para bakta-bakta di sana, ketika dia pemuja siwa, patung siwa, masuk ke kantong, kemudian ketika dia sembayang, dia gelar dengan seputangan, dia doa sembayang, sudah selesai. Dia lebih penting berdoa saja, mantranya lebih penting. Kalau kita beda patung, dengan arca, dengan pralingga, supratista, beda. Karena di situ ada proses penyucian. Nah, kita lanjut. Kita kembali sekarang ke batang ideologi kita, konsep yang harus dikontekkan. Ketika konsep hanya sebuah dunia metafisika, tentu ini menjadi sangat abstrak. Jadikanlah dia dunia fisika, dia menjadi sebuah konteks. Dalam bahasa filsafat, dia menjadi tidak hanya konsep, tapi menjadi konseptual. Apa yang ada di dunia abstraksi, betul-betul diwujudkan di dunia fenomena. Nah, bagaimana pemahaman siwa sidanta? Beberapa tek-tek yang ada, Uraspatitatua, Buanokoso, telah menguraikan itu. Sedikit tidak dalam konsep ketuhanan, di situ dibagi menjadi tiga, sedikit banyaknya, Tuhan sebagai maha purusa, kena pengaruh yang disebut dengan maya. Di situ pasti kita temukan menjadi tiga, yaitu para maha siwa, sada siwa, dan siwa atma. Ini pun saat ini yang begitu sudah tek-tek itu sudah mungkin saya katakan ratusan tahun yang ada di Bali, belum banyak yang memahami. Mesti ini menjadi pegangan pokok kita. Tetapi, dari semua ajaran yang ada, kita coba akan cari misalnya tentang instrumen upacara, apakah ada dalam Uraspatitatua? Tentu hal itu tidak ada secara eksplisit, tapi dia ada secara implisit. Nah, terakhir saya baca buku perkembangan siwa Buddha, dan kemudian karya Pak Mantra juga, di tahun ketika beliau mengisi sebuah seminar di tahun 1958, bagaimana beliau menjabarkan kembali tentang ajaran siwa sidanta yang ada di India itu sendiri. Kemudian, setelah saya coba hubungkan dengan praktik-praktik agama kita di Bali, makanya kita lanjut sekali ya, dari serada, tatwa, jinyana, kemudian susila, sasana, dan terakhir adalah sarana. Saranalah dunia material. Nah, sebelum kita masuk di konsep, saya kembali ke anun ini, saya pending dulu di tatwa. Di situ di sarana, ternyata sarana kita di Bali sangat komplikated. Lebih-lebih sebagai seorang pendeta, sarana itu ada enam yang harus dibangun. Ya, karena di situ ada nilai tantrisnya. Tantra, saya katakanlah sebuah jalinan, kemudian juga mengandung sebuah kekuatan. Mungkin ini yang menjadi satu dasar, mengapa tantra menjadi tentara. Bahkan dalam kisah tantri kamandaka, seorang yang memiliki kekuatan, seorang wanita, mampu mengalahkan raja yang disebut dengan Eswaryodale, yang notabene anak dari Prabu Bandeswaryo. Itu sebenarnya kitah kias, sebenarnya. Nah, kita lanjut. Apa saja sarana itu, satu adalah yantra. Ya. Ketika dia yantra, dia adalah simbol, dia adalah niasa. Tubuh adalah simbol. Maka ketika sudah masjid benar agama, dia sudah menjadi yantra. Tentu hal ini kita tidak perlu kita benturkan. Ya, menjadi sarana apa adanya, tapi ada apanya. Mungkin kita kembali kepada, yang penting hati yang tulus ikhlas, banyak sekali orang mencari legitimasi diri, dengan menggembalikan dirinya kepada kita, Dengan jalan apapun, engkau datang, engkau akan kuterima seteguh air, sebeji buah, sehelai daun, sekuntum bunga. Ini berdasarkan hati yang tulus ikhlas. Itu hanya di batas offering. Ya, di batas offering. Ketika sarana-sarana upacara yang dipakai, di dalam ajaran agama Hindu, disitu ada pengharap yang luar biasa. Satu upacara itu sebagai purification penyucian. Maka intisari penyucian disana tepung, tawar, segau. Kemudian disitu menggunakan talo, iso-iso, sasak mentah, dan sebagainya. Untuk apa itu? Karena dia sudah menjadi sebuah simbol. Ya, maka disitulah fungsi purification. Maka kita mengenal pengersikan biyokalo, durmongalo, peraya cita. Terutama saudara-saudara teman-teman kita yang di HD yang ajar acara. Harus paham ini. Ya, bukan hanya sekedar mana duluan. Saya sering di lapangan, mana duluan durmongalo apa peraya cita gitu. Durmongalo dikatakan, dur itu kakinya nanyung, main guli lewat garis, dur kan gitu. Itu kan mudah sekali kita bicara seperti itu. Itu bahasa tupeng yang masuk wilayah itu. Biokalo, durmongalo, peraya cita, pengulapan. Ini penting. Ketika dia jadi purification. Ya, maka sarana-sarana melukat adalah purification. Yang kedua adalah offering. Ketika dia jadi offering, dia adalah persembahan. Ya, ketika persembahan disini kita boleh goyang sedikit. Mengapa? Di dalam Bantan Gebo kan kita kenal yang disebut dengan Pocari, Suede, Coca-Cola masuk. Ya kan? Ketika jadi persembahan, akan kita lungsur sebagai prasadam. Maka disini kita goyang sedikit. Ya, tapi yang jelas konteks pertama Jajawuli, Jajawgina, satu. Kan jelas ini. Yang meintuk, yang menyanyah. Niki jelas sekali, Niki. Yang utuh di del-del. Ketika di del-del dia jadi begini. Ketika dia intuk di Jajawuli, ketika menyanyah, dia menjadi satu. Maka Jajawuli, Jajawgina, satu. Mungkin akan menjadi sangat ini. Ini sebuah simbol. Ya, nah. Ini offering. Yang ketiga adalah salvation. Penyelamatan. Ya, ketika kita berbicara penyelamatan, ada pengharapan yang diinginkan oleh Bantan itu. Dimanapun dia. Ketika kita dewayatnya, ada tebasan Sida Purna, Sida Lunguh, Sida Lingih, Merta Dewa, Kusuma Dewa, Ngeh. Dharma, Wiku, dan sebagainya. Ini salah satu untuk ke dewa. Karena kita pengharapan, misalnya tebasan Dirga, Yusogumi, misalnya. Kita inginkan dunia ini aja. Nah, sekarang kepada manusia ada Pagah Tuwah, Pagah Hurib. Belum lagi tebasan-tebasan yang terkait dengan pebayoran Liwot, Raja Bira, Kusuma, Gana Yuda, Wira, Kusuma, Liwot, Raja Bira. Banyak hal. Bahkan pelutuk tentang sesayut, tentang tebasan banyak sekali. Ini salvation. penyelamatan. Ini banyak Pagah Tuwah, banyak Pagah Hurib. Laro, Melaradan, Pemiak Kalan. Itu semua untuk kepentingan manusia. Maka dengan demikian, apa yang dipentingkan? Apa Banten itu? Saya kira ketika kita membuat sarana komponen yantra itu, pikiran kita, oh, Laro, Melaradan, ini panggilang, gelam, ini kita putuskan dia. Pemiak Kalan, kita pisahkan, buta kalanya, kalau buta yatnya. Misalnya, untuk ngekeres, tebasan jayang perang, untuk senjata misalnya. Tebasan pasupati. Maka, kontrok main itu bermain di dalamnya. Ketika kita berbicara masalah yantra, ada simbol, ada ideologi yang bermain di baliknya. Tentu kita tidak salah kalau kita kembali ke Weda. Manomulam, idam, jagad. Manomulam, idam, jagad, sesungguhnya dunia ini adalah lepreksi, pancaran daripada pikiran kita. Maka, kalau kita beragama asal-asalan, maka waranugerah berkahnya juga asal-asalan. Nah, setelah salvation, di situ ada redemption. Ya, ada penebusan. Kita ingat, ya, upacara Hindu di Bali itu, saya katakan, lebih komplikated dan lebih menjamin. Amin. Saya pernah satu pengalaman, ini pengalaman pribadi saya, ketika saya sering memberikan ceramah ke LV, entah LV di mana, tidak perlu diceritakan. Di situ banyak sekali ada penampakan gentayangan daripada roh-roh. Ya. Mungkin sudah didoakan secara agama lain, kalau hanya sekedar mendoakan. Agama Hindu bisa melakukan apa yang disebut ngulapin, nebusin, roh itu dipindahkan. Hebat nggak Hindu itu bisa minah roh? Orang yang mati di Sulawesi akan diaben di Bali, tidak perlu membawa jasad, cukup digesang di sana, cukup digesang di Kalimantan, kemudian ulapin di Catus Pata, ulapin di Segaro, dengan lakukan upacara penebusan, penebusan matah ratang, itu bisa datang. Gimana upacara itu menarik energi? Ya. Ini ada yang keuang, hanya sering dipermainkan oleh agama konvensional, yang disebut dengan agama EMI, itu agama kesepakatan masyarakat. Melalui ngaben, meluasin ya, diaben apa enggak, seperti itu, yang seperti itu yang sering merusak tatanan. Ya. Nih kemarin, di salah satu nikah dengan DLP, saya lakukan itu. Bahkan 70 orang asing karena korban narkoba, DLP itu mati gantung diri, tidak pernah diekspos. Kita melakukan ngulapin, ya, kita tebusin, kita abenkan, di sana mereka bukan Hindu, bisakah kita kerjakan, maka saya katakan, agama Hindu seluruh umat manusia. Jadi, agama Hindu bukan untuk umat Hindu saja. Ya, ini dia. Seperti kemarin, kita mungkin mendengar kasus likuifaksi yang ada di Palu, di Jono, saya sempat ke sana habis itu. Ada penampakan roh yang masih minta tolong karena tanah tergerus ke bawah hampir 5 meter seperti blender. Saya yakin, saya sampaikan dengan lakukan pengulapan. Kemudian, kita bebaskan rohnya. Ya, ini bisa kok dilakukan begitu kuatnya tantrik. Secara real, saya buktikan, saya sempat kemarin ke Sumbawa, sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya diberikan anyaman klakat sudah male dengan konsep ruang. Kita bicara tentang mandala. Yang bagus sekali ruangnya, ya, ada penyemahnya, kemudian ada lingkarannya, ada klakat sudah male, kalau memang dibangun dengan bagus. Kemudian ditaruh rokok yang menyala. Ya, di atas klakat sudah male, diisi rokok yang menyala. Begitu diisap, hambar rokoknya. Artinya, klakat sudah male telah melakukan netralisasi penyudamalan terhadap nikotin yang ada pada rokok itu. Ini konsep. Makanya di Bali semua, jangankan itu masalah sarana-sarana ritual tempat tidur kita saja. Coba perhatikan, hitung berapa apa namanya, alas, lantai, gelagar tempat tidur kita. Itu ada hitungannya, likah, wangke, wangkong. Kalau kita bicara masalah wangkong, maka kita akan sering sakit pinggang ketika kita tidur. Maka ketika kita bicara masalah wangke, jangan harap kita akan kena musibah. Maka itu ketika kita orang buat pepago itu, hitungannya jelas. Likah, wangke, wangkong. Kemudian hitungan gelagar disebut dengan galar, galar, galir, galur. Itu semua ada. Kemudian ada penyemahnya. Maka ini menjadi sangat penting. Jadi agama Hindu menata orang bahwa sesungguhnya kita membangun mandala pada diri kita. Oke, kita sekarang baru bisa masalah yantra. Yantra pertama adalah Banten di situ. Ada yang namanya offering, ada salvation, ada redemption. Kemudian berikut ada yang namanya sacrifice. Ya, ada sacrifice. Ada pengorbanan. Maka upacara di Bali itu sacrifice, pengorbanan. Kemana kita offering, mempersembahkan tentu bersifat ke atas, sama dengan dana dan punia. Ketika kita ke bawah, kita berdana. Ketika kita ke pura, kita mempunia. Ini bahasa yang harus disepakati. Tapi orang sering kita mendana punia, kepura tidak. Tuhan, istimewa statusnya lebih tinggi, sulingnya, kita puniakan. Ke bawah, kita mendana. Maka offering adalah persembahan, sementara sacrifice adalah pengorbanan. Sarwoprani Tangkarah. Kita melakukan upacara. Salah satu hal yang paling menjadikan satu kendala di Hindu, apa yang disebut dengan karang panas misalnya. Karang panas disitu ada lulut dan sebagainya. Ya, saya punya salah satu kakak, dokter di Kelungkung, ya. Dia adalah sangat vegetarian banget. Ketika dia melaspas rumahnya, dia minta sama saya, karena saya waktu itu belum sulingih penuh, saya carikan sulingih supaya carunya jangan menggunakan daging. Jadi carunya vegetarian. Mungkin waktu itu otorita ada di pemuput, dibuatkan caru vegetarian. Tapi selang enam bulan setelah upacara melaspas, ada lulut emas yang keluar di rumah itu. Ya. Kemudian saya di komplain. Waktu itu saya sudah naik jadi sulingih. Saya minta tawarin bagaimana beli, kalau panah kita ulang mencaru dengan caru daging. saya diwajak muter otak, sapu napi, jantung ide, bagaimanapun cara ide, menyelesaikan tanah karanggerah saya disebut dengan kalulut bayu ini. Karena dalam tektat wajah pekala 40 hari tidak melakukan pecauran akan situasi parah terjadi di tempat itu. Saya tidak nakut-nakutin. Hei, saya diajak muter otak. Tapi karena saya sudah tahu bahwa pemade daging itu adalah jahe, penggantinya. Maka saya buatkan caru yang semua bahan bakunya pengganti daging dari jahe. Tentu kita masih ingat di Bali kita pakai segan bawang jahe kan. Ewa ini bawang jahe. Tapi bawangnya tidak dimasukkan di situ. Di Bali kan jahe itu panas, bawang itu tes jadi panas tes. Sebenarnya jahe dia daging. Maka kalau ada daging remate dan sebagainya, jahe menjadi sangat penting jadi pengaruh. Nah, begitu saya upacarai dengan Saruji Romanya dan sebagainya, sampai saat ini Astungkara mungkin sekitar 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu tidak lagi muncul lulut itu. Tetapi kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya tanahnya itu kenapa muncul lulut? Di bawah itu ada aungan, ada pertemuan air berbentuk segitiga, menjadi campuan, buangan, itu ditutup, dibeli tanah kapling, itu kita lihat melalui terawang niskale. Akhirnya apa? Kita lukar kembali tonton roh itu di tempat itu baru kita caruin bukan hanya sekedar inilah dunia magis. Ingat bukan mistis ya. Kalau mistis ya yoga. Nah, jadi ini demikian juga saya sering di Aturanga Muput di Batu Jimar yang punya sekolah yoga di situ guru spiritualnya ulang Perancis meminta saya supaya carunya tetap tidak menggunakan dagingnya kita gunakan jaya jadi olah. Bagaimana dengan saya doanya kita ganti? Iki tada asajinire sege ini meiwa jaya ingolah bangun urep itu kan bisa disesuaikan dengan menggentarkan inersi alam semesta. Nah ini ini adalah yantra. Kemudian yantra ini hampir semua memiliki ada yantra yang bersifat lokal ada yantra yang bersifat internal nasional tidak satu pun agama luput dari simbol tapi simbol kita dinu lebih banyak mungkin agama tetangga juga ada yantra ada simbolnya di simbol yantra sering kita dianggap membuat berhala berhala kan seperti itu biarkan saja karena bagaimanapun dunia-dunia nomena memang butuh fenomena wujud dunia metafisika wujud dunia fisik untuk bisa kita memperkuat keyakinan kita nah tapi ketika dia harus dijadikan yantra ya dijadikan sebuah simbol tidak ansih dengan material begitu saja maka di Bali ketika karya besar yantra-yantra itu harus diplaspas inilah kemudian disebut dengan memen plaspas banten itu memen ya maka tidak ada begitu kayak sesuatu yang akan kita jadikan simbol kita jadikan yantra mesti harus ada proses sakralisasi maka bahasa ada pasu pati mungkin siwasi danta kita akan berkolaborasi dengan pasu pati dimana pasu artinya binatang kemudian pati artinya raja jadi raja binatang itu tagnya tapi saya mengatakan pasu pati bisa masuk kalam pasu karena di pase gitu pase itu artinya tali penjerat kan agak pase kan agak tali maka dengan demikian bagaimana sekarang memasukkan energi ketuhanan yang berupa pati diikat pada benda itu maka di Bali proses mesakralisasi mendewanisasi pada sebuah benda inilah disebut dengan pasu pati ini penting nah lanjut kita masuk ke wilayah yantra kedua adalah mantra mantra ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa di dalam agama Hindu mengapa demikian semua agama pasti dia berpada mantra tapi mantra menjadi bergeser oleh para orang-orang yang memplesekan arti mantra mantra itu adalah jampi-jampi yang diucapkan oleh Mbak Dukun padahal mantra itu waria biasa manana dan yantra manana dan tara yang mengikatkan pikiran sabda Tuhan pun yang diterima secara seruti adalah mantra tetapi di balik apakah sulingih mempuja itu lah memantra disitulah kata puja kemudian meweda artinya mantra yang dinyanyikan dan sebagainya yang jelas disitu saripatilah doa bagaimana doa doa pertama sebenarnya tidak disebut mantra tapi berahma masih kita ingat pada ataro weda kalau dunia ini ingin ajak perkiwi darayanti disitu jelaskan kalau dunia ini ingin ajak bukan bicara ajak bali ajaknya hindu pertama lu satya kemudian rta diksa tapo brahma yadnya brahma disini artinya doa lama-lama dari doa menjadi yang disuguhkan doa jadi brahma artinya yang mengalir nah kemudian menjadi maskulinnya daripada Dewi Saraswati itu perkembangan semantiknya seperti itu nah kita bicara masalah mantra ini yantra mantra semua agama berdoa di hindu variannya banyak ada ujub-ujub ada seo ada sonteng ada puja sutis tawas totra dan sebagainya dan sebagainya silahkan saja nah ini semua agama karena doa itu adalah alat komunikasi dengan Tuhan ya apakah melahasihkan Tuhan di dalam diri sakralisasi diri atau melakukan permohonan penyampian kendak silahkan ada banyak fungsi dan kedudukan doa dalam hindu nah setelah mantra aksara ya aksara kalau kita sudah berbicara masalah aksara di Bali saudara-saudara sekalian ini sangat complicated tentu yang pertama itu asal mula asal mula daripada aksara adalah om om yang di India yang menjadi tunggal ya disitu posisinya tunggal di Bali terjabar menjadi triaksara menjadi pance brahme menjadi pance wijaksara menjadi aksara ruo binede maka dalam dunia magis yang berkolaborasi dengan tantris aksara inilah dimainkan kapan kita ngurep mencipta kapan kita memelihara kapan kita memerlina ya kan bukan hanya dewa-dewa saja yang diperuntukkan aksara sangbang tang termasuk energi ya yang ada bekerja pada sepuluh indriya kita mulai dari wiana samana dewa data danan jaya kur kuta itu dasa bayu itu punya aksaranya ya apa aksaranya dasa aksara iya kasa mare la wiyo ya ini energi sebab kalau ada sebuah material kita ciptakan secara triaksara mang ung ang tanpa berisi dasa bayu maka sama dengan fisik yang lumpuh kemudian kita turunkan spiritnya lagi maka klop lah dia maka konsepnya apa kita masih ingat dalam kata Upanishad ya kan dan Taitri Upanishad ana maya kosa prana maya kosa mano maya kosa wijo nyana maya kosa dan ananda maya kosa jadi aksara ini ternyata siapa yang menggunakan aksara sebagai yantra ya Hindu termasuk juga saudara di muslim misalnya tulisan kaligrafi makanya saya sering buat juk ketika kita meninggal jenazah kita sering dirurub ditutupi dengan kase putih kain kafan yang beraksara yang disebut kajang kajang ini menjadi perdebatan berapa kub mestinya pakai ini tetap jadi perdebatan bahkan di saudara muslim jelas keranda mayat akan ditutup dengan kain hijau kemudian bertuliskan aksara kaligrafi haram maka saya katakan tidak satu pun agama itu lepas dari tantrik ya maka saya katakan yantra mantra aksara maka tentu kita sebagai dosen-dosen di agama misal di ADN di Universitas Indonegeri kita tidak bisa menampai semua itu jangan sampai kita sendiri yang tamatan agama sudah sampai DS3 tidak rungu tidak ngeh dengan hal seperti itu kasihan justru penekun-penekun spiritual yang tidak kuliah di agama jauh lebih mumpuni daripada kita maka saya lebih setuju mengatakan kalau tamatan agama harus bersedia menjadi pemangku atau sedikit tidaknya nanti harus bersiap jadi selinggih bagaimana seorang tamatan teknik mesin jadi pendeta apa yang bisa dilembagakan dalam dirinya tapi itu tidak jadi masalah kalau ada dasar ketekunan langkah baiknya kita saya sering bilang kalau kuliah di kampus anda-anda mahasiswa saya sebenarnya tidak perlu ragu apa namanya sebagai umat Hindu di Bali umat Hindu di Bali akan putus katakan demikian selama ini kita menjadi pewaris pasif agama kita diatur sebat apapun seorang tamatan agama profesor sekalipun ketika ketemu dengan tukang Banten yang tidak punya tamatan agama kita akan kalah maka ini juga salah satu mendorong saya mengapa saya jadi pendeta agar kita tidak ngacau di wilayah agama karena saya akan menjadi apa pewaris budaya aktif saya punya otoritas untuk ngomong tapi kita harus isi diri kita dan sangat kasihan sekali seorang yang kerja di dosen agama beritanya ngawur tentang tatwa dan sebagai sedih saya sebagai seorang sulingge yang notabena akademisi kasihan sekali bukan keletak bayu yang ada agama boleh beragama yang enak tapi jangan beragama seenaknya kita lanjut sekarang berikut adalah mudra ya ketika kita bicara mudra salah satu pengalaman yang bagus ketika membuka Ued Indosamit kemarin di gedung Arda Chandra saya melakukan mudra itu tarian salah kata mud itu dalam tek dikatakan adalah membuat senang bertara dalam tek siwagamo dikatakan awesukaring bertara ya kan saya menggunakan mudra sementara para pendeta kita di India mudra tidak dipakai maka waktu itu yang hadir di konferensi Hindu waktu itu mengatakan bahwa saya kadang disebut Tibetan Prize saya dikatakan sebagai pendeta Tibet ya karena pendeta di India tidak pakai gelong dia kecari pada suami-suami yang mencapai sanyas para pandet-pandet India justru menggunul dia Amundi saya dikatakan Tibetan Prize karena kita menarikan dengan astro mantra mudra jabejero dan sebagainya ini adalah energi yang dimainkan di India justru mudra saya dapat buku adalah untuk kesehatan ternyata benar disini energi mudra pun memasuki yantra ya aksaraya mandalaya ketika kita bicara masalah purwantui suaram dewa seperti ini ketika purwantui suaram dewa kita sebut dewanya kita sebut tempatnya purwantu iswaram dewa ageniantu mahesoro brahmodaksina neretrem rudomok salem pascimo maha dewa bahkan disitu ada senjatanya purwantu iswaram bajaraste dupo agenio mahesoro senjatanya ada maka sering bertanya ada beberapa ketika ada senjata apakah para dewa itu siap bertempur dewa tidak bertempur dewa membangun energinya ini yang penting ya bahkan mudra itu aksara juga mudra mandra om ang ang nama om ing nama om ung nama om reng reng nama om leng leng nama om ang aing nama om 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 ang ah nama so kang kang gang gang ngan can 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 niang tang tang dang 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 ini semua makanya mudra itu menjadi penting maka dalam tahapan siwasidanta yang diterus oleh gores ada empat tah pemujaan dalam siwasidanta arcana pranawa mantra kuta mantra dan mudra maka mudra ini tidak boleh diberikan kepada orang walaka tapi kalau belajar silahkan karena sekarang banyak saya lihat para pemangku memudra tapi ketika ajak tuntas memudra tidak mengerti setelah jadi suling malah tidak memudra mana di anu nama catur adi warana mana yang nama mudra jabe jeru mana mada wian jana tidak ada itu yang memudra jadi ini dia pemudra menjadi penting maka tek mengatakan ayo wakan sudah semudra rewang duruk sudik kewala musti juga kewenang yang sir memuruk kenisang yang sudah asa karena situ kita memainkan energi ketika om ang nama pada diri kita dimana nikki mengawinkan konsep jabe jeru ketika dia ditimur di hati kita dimana ditimur di dalam diri kita pasti dia berarti di jantung ini menjadi satu hal ketika kita bicara berarti dia di hati kita masuk jabe jeru mungkin terakhir kita akan dituntun oleh aksar raji kemang ring purwa tunjung putih yang suara di watan ring pak pusu pernah alingi sir kalihan itu bukan nyanyian tapi masuk pada konsep tatu jabe jeru ini penting nah setelah mudra kita kenal apa yang disebut dengan mandala ini menjadi sangat penting konsep mandala di dalam agama ini itu pasti karena mandala mula adalah aksara dimana posisi aksara itu sangat menentukan titik-titik dimana kita menghubungkan titik satu sama lain seorang sulingih ketika akan nyuruh suana dia dihadapkan siwa pokorana sebelum dia menghidupkan siwa pokorana dia harus menghidupkan dirinya kontrok kisah om padmasana yang nama padmasana harus dibangun oleh konsep pertama adalah anantasana anantasana kalau di purwaka buddha disebut dengan kurmogeni ketika bicara kurmogeni maka konsep pertama adalah segitiga ini dasar dari semuanya maka dasar segitiga adalah simbol api yang ada di bawah mengapa orang sembahyang yang wanita menjadi bajer asana metimpuh dia segitiga yang pria melakukan padmasana mesilo segitiga dalam konsep tatu jeniana jelas sore nabi di bawah pusar adalah sabte petale berarti alam bawah itu dari nabi sampai cedokeng gulu ini namanya gulu lubang ini itu artinya sabte lokal dari cedokeng gulu ke atas namanya sabte sunye jadi pada diri kita ada 21 lapisan alam semesta maka dari itu ketika kita bicara masalah bawah dia adalah api tentu kita masih teori relevan segitu dengan teori big bang dimana dunia inilah pecahan dari matahari purba yang berbenturan karena dia matahari ada gas ilium inti daripada bumi itulah api dia sekaligus sebagai dasar sekaligus sebagai hulu karena ketika bicara kundal ini kepalanya hulunya ada di nabi ini disisikan ini segitiga ini ini ananta sana maka di dalam ajaran arga patra surya sewana maka pertama padmas om ananta sana padmas sana dewa persista dibawa kepada kakinya tripad suamo yang disebut tripad ongang surya mandala brahma adi patah naung 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 widya semua mandala ong ma gini mandala rudra jadi kaki tempat air suci yang namanya siwambo adalah segitiga berarti bagian bawah dia dia terdiri di konsep brahma wisnu rudra praktiknya apakah ini adalah tatwa di bali saya saya bongkar ternyata enggak saya temukan dalam tulisan debagus suamo dengan prop mantra dalam buku siwa buddha nusantara ternyata triaksara mantra ang om mang adalah mahesa tatwa sebenarnya artinya Tuhan hadir untuk mengatur jalannya materi ya tiga inilah penguasanya memiliki nilai lima kenapa tiga lima triaksara ang om man di dalam tek tentang kepandeta menulut lontar eke pertama yang ngatur bagian bawah pecah disebut bu jangle bu artinya tanah bumi ang artinya tubuh yang berjalan dengan tanah adalah ular berarti yang merayap maka kita masih membentuhkan bawah kita maka penyucian material menjadi sangat penting maka segitiga itu adalah penyucian material maka itu ketika kita bicara sacrifice sisakan tadi adalah disitu sacrifice ada redemption penebusan diserakhir liberation ngantuk sang yang widi maka konsep mepegat sosot nebusin dan sebagain disitu maka teripada kita ananto sana padma sana dewa pratista dewa pratista baru bisa kita maka konsep pertama segitiga ini disebut dengan mahesatatua maka ketika kita mencaru mengapa kita memakai sangah cucuk inilah dia konsepnya maka untuk mencaru digelar oleh bu jangga tapi terus terang bu jangga menjadi apa klaim geneologi sentimen hanya seorang bu jangga yang boleh muput caru bahkan itu dibuat dalam teks disebut dengan batur kelawasan yanano sang siwa muput ikan caru tan pendah kade bermara anguyak bacin itu dikatakan karena lontarnya purwa bumi tua maka itu seorang yang bu jangga ajaran bu jangga ketika proses pecaruan dia akan menggunakan pance kita ketipluk bajerauta sungur karena disitu nyomio pertiwi apa tejo bayu akase maka segitika nilainya lima nilainya lima ini inilah disebut dengan butel matel yang akan membentuk mengapa mungkin kita akan bertanya mengapa siwa nilainya delapan dari mana dapat nilai delapan delapan itu konstruksi dari fisikal fisikis dan spirit sebentar kita tambahkan lagi oke semuanya makanya yang segitiga nilainya lima pertiwi apa tejo bayu akase maka segitigalah dia dewanya trimurti ketika dibawa jejah kojong celemik itu itu tangke tapi ketika kojong diisi arde candre sebagai simbol segi empat diisi lingkaran uang kepeng dia menjadi ongkare menjadi satu kesatuan karena sudah nunggal tapi kalau dia segitiga berdiri sendiri nilainya sor maka celemik itu itu tangke sangat cucuk kalau abad diupereng ringpura itu namanya jadi umul-umul maka umul-umul harus dikedepankan abis itu kober abis itu tedung kalau senjata pertama tumak panrangan payung pagod seperti itu tipatnya begitu ketika kita membangun material anda yang tidak praktisi tidak akan tahu namanya ada upacara ngingsah ada upacara ngingsah disitu berisi tipat sari bentuknya segitiga karena kita membangun material kita materialkan Tuhan ketika kita menjauhman kita bangun apa yang disebut dengan tipat bantal dan tipat nasi dan tipat sirikan nanti kalau kita sudah membangun norti marah tipat buntar yang namanya tipat bahagia pahami dosen dosen acara ini yang penting kita sekarang camkan jadi tatua kita membumi disitu jadi ruang itu adalah mengkonseptualkan makanya makanya sanggah cucuk ditemukan segitiga 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 keempat penjuru disatukan menjadi segi empat jadilah dia kubus di tengah nanti ini supaya kita memahami itu maka konsepnya anante sana padme sana dewa protester makanya kita kembali ke siwa maka soreng suame ada segi empat maka kalpikonya dia bagi empat dia nampak dare taruh suame isi tirta mulai kita brahmi wicet suame maheswari wicet kakomari wicet wesnawi wicet suame niki mulai kita lamening suame kita melihat delapan lapik bunga kalpiko di depan disi bija sedikit maka disini pentingnya marilah kita sekarang memahami semua mungkin terserang ketika yang masuk di S2 saya sempat membimbing tentang apa yang disebut dengan study kependetaan mungkin yang menentang ini mungkin tidak maham kita ajar tentang ini oke itu setelah segitiga baru segi empat kita sudah katakan segitiga tempat kita masih segi empat adalah sabta lokal kita disitu ada pengembangan diri apa yang disebut dengan material kontraks kemudian ada visi his kontraks visi kontraks adalah energi yang bermain lanang kelawaning isri dalam filosofi kita surya kelawaning candra surya candra disebut dengan pranamatre buta matra terdiri dari lima sementara pranamatre yang terdiri panci obrahmo itu adalah nilainya dua karena surya dan candra surya candra adalah penyeimbang balances lebih halus dari persanggamaan material sekarang persanggamaan fisikis maka ketika pecaruan dari sanggah segitiga kita akan ketemu ya perhatikan saudara dosen acara kita akan ketemu apa yang disebut dengan keben kebenan caudanan caud tumpuk nasi matanai nasi bulan ini karena sesungguhnya macaru itu menyeimbangkan energi yang dikandung oleh material segitiga itu inilah kita mainkan maka ketika kita macaru setuju tidak setuju kita harus memuja raste murti siwa dua untuk pranamatra surya chandra lima untuk buta matra kita sudah dapat skor tujuh tinggal nilai satu yajamana matra siapa itu sulingih maka yajamana itulah sebagai penentu yajamana wiku watak puja kalau kita kembali pada uraspati tatu apa namanya urti sesana ya maka itu ketika dia menggunakan alat lima dia menjadi bujang ketika dia mengalat menggunakan alat dua menjadi kabodan perhatikan gak pendeta sogata pasti menggunakan gente satu menggunakan bajere begini dia dia tidak menggunakan kemang tapi dia menggunakan kemang kuning yang teriris rambutnya tidak ke atas tapi mengurai ini simul air karena dia ke bawah sementara siwa memproject simul api karena dia naik dari bawah maka ketika segitiga celomi itu-itu tangkeh ada di buta matra maka ketika bicara di peranamatra ada napak darah sangbang tanggang jadilah dia ceper taledan kalau segitiga ada di wilayah caru sementara badannya ini segi empatnya ada di wilayah ayaban ayabannya pasti merisi ruo bin ed walaupun sesungguhnya ayaban caru pun ada ruo bin ed tumpeng dan penak siapa penguasa daripada pecaruan durga dewi maka setiap pecaruan pasti durga dewi apalagi sampai pecaru kuluk harus mau berbangkit maka berbangkit di caru boleh tidak menggunakan pulau gemal disebut berbangkit suklu termasuk pengaben karena kita mengurekan material tapi kemarin saya sempat ngisi di gunung salah para pemangku sejabodetabek bagaimana mereka mungkin buat sesamuan berbangkit yang begitu ribet saya kembalikan temukan tag bahwa upacara ada pemadenya atau padanannya apa itu kita gunakan terbatas sangkit itu dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah karena kita konsep nyomio selalu ke atas maka disitulah dalam tebasan Durga Dewi ada tumpeng Asta Musti nanti baca buku Human Psikologis bukan Human Psikologis Human Psikologis dari Profesor Nidar muridnya Mahasyogi dimana Durga Dewi itu posisi untuk Dewan Nencaru pada tulang ekor lubang dubur kita adalah rudra maka sarap yang ada di tulang ekor disebut sarap sakralis sumer daripada energi kunal ini disini ada di tulang ekor jadi pas sekali tidak boleh menempatkan bubangkit di hulu harus di teben ketika ada di ayaban tempatkan dia di selatan pulau gemalnya di utara kalau posisinya horizontal kalau posisinya vertikal bubangkitnya ringsor pulau gemalnya yang di atas ini posisi bukan hanya sekedar maaf mohon maaf kita kita kan beli bantan sudah jadi dari tukang bantan kita tidak memahami filosofinya makanya di konsep di tengah ada energi positif negatif jangankan untuk kedewa saudara sekalian untuk kematian pun kita menggunakan energi juga panca mahbuta kita sudah huraikan dengan bebangkit atau ayaban pelepasan diperkiriman dengan tebasan durga dewi maka untuk membangun karakter energi roh yang akan meninggal ada sebut dengan nasi yang ke bubur pirata ingat ini ini bukan ajang-ajang yang beratman ini bubur pirata secara normal jumlahnya 4 x 2 berarti 108 tapi sering hanya dijadikan kelipatan 9 putih dan kuning yang putih ya simbolnya misi padang lepas itu simbol surya surya matra yang kuning diisi muncul ambengan simbol candra matra itu purusau perdana ketemu purusau perdana jadi netral jadi nasi yang kem jadi permainan energi energi positif negatif saya katakan dia tidak dualisme tapi dualita satu kan dia jadi kan dia nasi yang kem ayaban itu bisa menyesuaikan kok ketika kita mengirim apakah ayaban tumpeng 5 apakah ayaban pejati maka saya sering ditanya ida mau gak ngaben dengan pejati mau kok untuk mengganti ayaban tapi komponen dius kamaliginya jangan diganti nasi yang kebubur piratonya jangan diganti karena dia simbol yantra nanti saji-sajinya bisa gak diganti bisa buatkan jaja yang segitiga dibalikan ada lepet buges segi 4 ada yang namanya sumpeng buntar ada yang namanya kekuloban ada namanya baton bedel ada namanya giling-giling makanya saudara kita di Jawa benar sekali ritualnya kurang dengan jejahitannya dan sebagainya segitiganya kurang dibuat jajan pasar karoneng cok bakal maka tipatnya segitiga tipat sirik tipat bagil maka selalu ketika bicara jauhman ada di tunel saji-saji pun demikian dalam upacara kematian apakah perlu banyak bagi saya satu-satu aja cukup apalagi yang ada ini nak peribahan dulu masih suasana sekarang jadi adik saya ketika menjauhman pasti disitu ada tipat bantal ada sumpeng ada kelepet buges ada jajah kekuloban dan sebagainya ini sudah sedia yantra sama dengan kita dibalik masa anak-anak kita masih di nuansa oleh jajah segitiga bolong masih ingat kaliadram di indian namanya kalimaniaram itu untuk pemujaan durga nah inilah konsep kita di apa yang disebut dengan setelah kita bicara mandala ruang nah ruang terakhir adalah windu kalau sudah windu pasti tunggal dia setitik noktah apa itu yajah mana adalah windu satu pranamatra dua surya chandra kemudian butamatra lima dikila menjadi siwa astel murti siwa dibagi dia ajarannya kabujangan kasogatan kasewan yang sesungguhnya pada diri seorang sulingge terimplementasi ketika dia prosedak dek karena membakar mengolah fisikalnya menjadi fisikal dewan disitu disebut dengan kabujangan apa cirinya dia memudra dia belum menggunakan busanagung dia belum menggunakan santok itu namanya santok sampet hitam ini pun harus jelas dia harus menggunakan sampet hitam sebagai simbol gagak dia harus menggunakan sekampuh putih terlebih dahulu sebagai simbol angsa maka ketika membusana harus kelihatan kampuh putihnya santok di bawah di bawahnya itu simbol apa angsa di atas gagak bukan hanya asal sekarang kan banyak suling menggunakan atribut dan sebagainya oke ya maka dengan demikian ketika dia kasihogatan dia udah mulai ngargetirte ini namanya pegangan dia mengembalikan sang yang sabtong karatme dengan askarwista masang santok makarwista mulai ngambil bajer mulai karena saat itu dia sudah boleh menurunkan siwa karena sudah berahmange siwange setelah konsep ananta sana setelah melakukan pegangan kasogatan mulai selama masih tidak menggunakan busana agung suling adalah memuja setelah membusana agung mengadegang sang yang catur dari ujung kaki sampai ujung rambut nikilah disebut sang yang ligot bawah murti beliau menggunakan busana agung alias ketu maketurat maketujat jelas ada ganitri dan sebagainya ini sudah muput karena beliau tumitah sang yang sada siwa ketika sudah membusana agung suling tidak boleh turun yang siwa jalan-jalan lagi maka kalau ada upacara tawur yang ngerajah yang meraja bu jangel atau sogate yang turun kalaupun terpaksa harus turun maka beliau digayot karena banyak mohon maaf ini saya tidak menyebutkan personal nanti tersinggung banyak yang sedang dalam bentuk kasewan ini turun lagi jalan-jalan tidak boleh dia harus mulai dari awal lagi nah setelah kita bicara masalah mandala jelas sudah ada ruang segitiga ada ruang segi empat ada lingkaran coba perhatikan tubuh kita ketika kita bersilah segitiga pasti di bawah segi empat pasti di tengah lingkaran ada ada tamas walaupun sesungguhnya ketika kita bicara banten di surya juga ada penyenang segitiga karena Buanagong sama dengan Bualit atas dan bawah sesungguhnya sama-sama ada coba mari kita perhatikan dari dunia tentang apa namanya dunia astronomi kita bahwa dunia ini bulat bukankah atas di kutub selatan ada di bawah hanya di kutub utara atas itu di atas di katul istiwa atasnya ada di samping seperti itu maka antara sur kelawan luur sama maka disinilah kita mengenal sang yang widi waso mungkin belum banyak yang tahu mungkin kalau tek widi artinya yang mentakdirkan tapi widi artinya tempat kita bergantung waso tempat kita berpijak inilah Tuhan dalam agama indu sama dengan sang yang memek kelawan ning bapel tempat berpijak adalah pertiwi tempat bergantung adalah bapel akase maka dalam pemujaan kita mesti senantiasa memuja akase kelawan pertiwi bapante ibunte ini ketika ibunte pasti segitiga ketika bapante pasti lingkaran lingkaran ketemu segitiga lahir madianikang tatwa segi empat ini benar makanya sakale adalah segitiga ini sakale sakale di madianikang tatwa di energi di prana surya kelawaning candra segi empat dia berada di ayaban kemudian lingkaran ada di surya coba perhatikan banden di surya kalau kita ngetegling catur ardo nariswari gano wedio panca saraswati siwobau pucuk bau ini grandnya tapi subnya smallnya tetap masih ada segitiga coba misal jaru daripada siwobau nanti jarunya runcing-runcing di atas sama dengan ini segitiga secara material di bawah tapi segitiga sebagai energi alam semesta di atas di mana alam di atasnya dalam omkara dia menjadi nada ketika dia menjadi material dia menjadi wiswa bukankah om itu terdiri dari angka tiga tedong ulu candre apa ulu candre arde candre windu dan nada jadi kita kembali pada teks di mana dia segitiga paling bawah adalah api maka dari itu semesta sarang-sami banten yang disar selain kita menggunakan pecaruan kita masih ingat apa yang disebut dengan tetimpog tetimpog berapa gindinya apa namanya bambunya pasti tiga karena kalau kita lihat di puja mana dia namaste begawan ageni namaste begawan are namaste begawan isa sarwobak kutusanem dari warna begawan ageni berakam wisno makai suara santikampus tikam siwam raksan ance bicarukam ini teks naik ke level kedua orang brahma prajepati serstaswa yamburadal padme yoni catur waktram ketika kita naik dari segi empat jadi segi empat eh dari segi tiga jadi segi empat inilah brahma sebagai catur muka naik lagi lingkaran lingkaran terbangun dari delapan sudut purwantui soram dewa magne antum ma kesor daksina neretiam merudra pacimantum jadi dilingkari konsepnya apa lingkaran adalah astadewate kelawan nawa dewenye segi empat adalah brahma prajepati dengan panca brahmonya sang bang tang ang segitiga adalah brahma wisnu rudera inilah kita maka dengan demikian ketika kita buat canang ada gak segitiga di dalam canang ada porosan nanti dibentuk tiga komponen ada celemik itu-itu kanang gede apalagi canang syari pasti buntar dipakai sama ketika kita bicara masalah etika sosial dan sesana mungkin kasuling dikasih meyunan pakai tekor 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 segitiga pejabat pemijian di desa pekeraman diberikan segi empat taledan sulingih dulang mejaru petataan dulang karena itu etika tapi kalau saya sendiri sebagai sulingih kalau naik pesawat tidak mungkin dikasih dulang pasti juga makanan kotak dan sebagainya jadi inilah saudara ketika kita bicara masalah mandalai seperti itu dimana unsur segitiga di dalam rumah unsur segitiga dalam rumah sama dengan durgedewi tempatnya dilebohe makanya melingiri ke durga bucari dimana segitiga saripatinya dilubang duber tetap harus ada segi empat ada dimana dinatah lingkaran ada dimana di merajan ini menjadi satu kesatuan maka ideal buat rumah pun dimana sebenarnya segitiga leboh itu ideal di selatan alias di teben itu yang tepat kalau mahan milih tanah tinggallah di rumah yang ada di utara jalan atau di timur jalan karena teben memang berada di posisi sor mohon maaf tapi tidak terkait dengan semetan dublelang karena kajak berbeda kesepakatan maka durga Dewi saat kemarin ketika ngelukat seorang yang satu mangkunya duda kalau duda tidak pernah mempermasalah yang jadi masalah adalah janda sementara si duda ini mangku si janda yang dinikah ini belum mangku wanita selalu dikorbankan bagaimana caranya hilangkan dulu status jandanya janda berarti rangna rangna berarti durga Dewi harus lukat di setra ngutang tapi ada beberapa ini dia tidak medesasi dimana setra kita dilebuh setra kita maka kalau kita ingin ngarat roh-roh dilebuh dilakukan tidak mungkin kita ngulapin atmo di tengah natah itu konyol terutama atmo yang belum tersucikan jadi nikilah maka dengan demikian konsep kita terakhir setelah kita bicara masalah mandala ruang dan sebagainya mohon maaf saya minum dulu apa yang kemudian disebut dengan kalau waktu apa kalau kalau pun juga membeli ruang segitiga maka yang menjadi pertama ekodasel luang yang pertama tidak pernah ekodasel luang tidak pernah ada orang mencari pedewasan luang dan tidak luang yang tiga yang sering dipakai apa itu pasah betang kajang pasah untuk dewa ya betang untuk manusia kajang untuk kebuta berarti unsur material masa ketika ke dewa fisikisnya kena ketika apa namanya spiritnya ketika bicara betang fisikisnya kena ketika bicara material kajangnya kena catur warah jarang orang pakai seri indera guru yang apa namanya seri jaya menala tidak ada pakai itu kecuali untuk berdagang apalagi seri tumpuk ketebut dengan asawara panca warah kena lagi karena panca berah sang bang kajang kliwan umanis pahing pahing wagi kliwan ini kepakai sadwarah tidak dipentingkan sadwarah hanya untuk cari waktu ketika ingin pertemuan perusaha perdana ketemu jodoh apa tidak sabtowara kena lagi hitungan tujuh kena perdite umanis astawara kena lagi kenapa astawara untuk sukat perumahan seri indera guru maka saya katakan Hindu di Bali adalah siwatan jalinan jadi apapun yang ada dalam wujud material itu tidak muncul dari ruang hampa tapi kita diberikan kelulasan ketika dia di wilayah offering saya katakan gebogan ada pukaris sweet kemudian ada coca cola bahkan yang paling lucu ada larutan kaki tiga saya sering buat apa bertaruhnya panas dalam begitu nah inilah jadi konsepnya sakala niskala kemudian niskala makanya yaja mana patra satu dia spiritnya prana matra nilainya dua surya chandra kemudian material spiritnya lima justru yang paling bawah nilainya lima kenapa karena disitu dia pertiwi apa teja bayu akasa prananya surya dan chandra kemudian yaja mana matra adalah khotri jadi sulinggih jadi inilah disebut dengan astemurti siwal ini yang jelas maka dengan banten pun sesungguhnya astemurti siwal kalau hanya di segitigaan sih sebagai alasnya buta matra dia kalau dia segi empat yaja mana bukan yaja mana prana matra ketika dia lingkaran yaja mana matra segitiga celemik itu-itu rangkeh taledan cepet kemudian serembeng daksine kulit sesayut dan tamas terutama inilah yang harus kita pahami bersama nah sekarang bagaimana dalam perubahan apakah harus kita buat taledan banten tidak ini saya sederhana di geria kita bawa soda di madian ikang tatua di brahmamata silahkan buat dari piring atau dari mana tetapi alasnya harus segi empat kan buat penyenang juga seperti itu karena ada yang buat penyenang penyenangnya kan ada ada penyenang ada tetrak ada apalagi satu yang besar tetrak penyenang talanan banyak yang gini yang penting segi tiga segi tiga dulu dasarnya apakah di bawahnya dengan piring atau ceper apa namanya leperan saya tidak tahu itu yang penting dasarnya segi tiga inilah sebenarnya kita ingin konsep banten pinangkar ragan tetui segi tiga adalah kaki kita sementara tubuh kita adalah segi empat kemudian kepala kita adalah lingkaran tempat kita walaupun sesungguhnya kalau kita kontrok kehidupan segi tiga yang di luar di dalamnya segi empat di dalamnya lagi paling intilah lingkaran ketika kematian segi tiga yang ada di dalam habis itu segi empat di luarnya lingkaran maka dengan demikian spirit itu tidak bebas dari anasir pisihis dan fisikal maka ketika dia reinkarnasi dia akan membawa benih pisihis itu spirit karena semua bahan baku ada dari Tuhan seresta swayambu radam guru kalau ada dunia material tidak berasal dari Tuhan berarti Tuhan tidak maha kuasa ya tapi ada ketika dia badan ketika dia fisik ialah maya sirat tatu karena hukumannya datang dari dalam dirinya sama dengan matahari dengan panasnya matahari lah spirit panasnya adalah maya sirat tatunya tapi mungkin agama lain mohon maaf tidak ada membandingkan menyandingkan ada anasir yang berasal diciptakan begitu saja sama dengan kita mungkin kita diciptakan oleh ayah kita membeli bahan baku berasal dari luarnya ketika kita ingin dikontrol ayah kita beri 2 butil telur beli terigu untuk apa mau bikin anak kan tidak mungkin 23 kromosom sperma dan 23 kromosom setelur diberikan berarti kan serta swayambu radam guru semua berasal dari Tuhan maka ketika Tuhan diwujud material segitiga lah ruangnya ketika divisi segitiga lah ruangnya ketika lingkaran spirit lah ruangnya saya katakan ang ung sabata ai nama si waya berarti lingkaran ketika ini dipecah jadi 2 aksare ruo beneda ang dengan ah itu nilainya sudah 3 ang ung mang 3 sang bang tang ang ing nilainya 5 nama si waya nilainya 5 sudah 13 ditambah ang ah aksare ruo beneda nilainya 15 kemudian dilukun di wilu jadi ong kare inilah disebut dengan 16 aksare sadio sakaranda nanti ini bisa dipakai untuk buat kajang rece dan dengan menempatkan ang di atas dunia material ah di bawah disitulah kemudian ada dengan tri aksare kematian aksare ruo beneda inilah semeton sarang sami kalau kita ingin jadi kita ingin memahami Hindu di Bali dengan demikian inilah kita menjaga energi maka Hindu kita luar biasa kalau ada yang ingin masuk didiskusikan cukup panjang mestinya kuliah yang sangat panjang ini tentang Hindu masalah sesana saya belum bahas mungkin nanti sesana yang wiku bagaimana sesana yang mangku tukang bantan ya jadi Niki menjadi sangat penting sekali untuk kita bahas di pertemuan berikut pertama mangku wirate supaya dia paham Hindu seperti apa karena makin banyak yang meniru kita bisa bawa gebogan bawa pejati ke rumah ibadah yang tidak Hindu karena upacara hanya dianggap persembahan kepada Tuhan tanpa melihat simbol misalnya menggunakan padme untuk simbol agama tertentu itu banyak terjadi bagaimana mungkin dia bisa mengadopsi itu sama dengan kita juga suling mengapa ini window ini simbol sunnya segitiga the star berarti dia masih bermain segitiga yang wala ke boleh mangku menggunakan bokos rangka ini tetap jadi inilah ada yang perlu kita diskusikan silahkan mangku wirate ada bu prima silahkan kira-kira ada yang perlu didiskusikan atau jangan-jangan ada bingung apa yang ditanyakan materinya banyak kalau tidak selalu sebentuk informasi nanti kalau perlu pendalam lebih lanjut bisa hubungi maka terkait sekarang dengan simbol-simbol yang ada maka saya katakan tergentang simbol misalnya tentang canang misalnya canang sari itu pasti canang yang besar yang pakai tamas ada canang segitiga ada canang segi empat kalau kita kembali pada konsisten tentang tatu aja nyana tadi maksudnya canang segitiga terkait dengan rarapan dia berarti dia ke bawah sebenarnya tapi itulah kembali ketika dijadikan offering silahkan maka pertanyaan kita ketika kita bicara canang tentu kita akan menata bunga yang lima bunga yang empat dengan kemang rapih bunga putih yang kangen bunga selam biru yang kaja yang merah di selatan di barat Lasekar Kuning ini sebenarnya canang karena konsep pengembangan diri saya kira demikian kita akhiri Om Santi 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 Om ada pertanyaan apa yang perlu dibicarakan selama ini membuat pendapat sendiri karena ketika kita tidak mampu membuat itu kita remehkan seperti itu yang penting saya penting magama Hindu tapi di posisi mana bagi saya kalau magama Hindu itu subagat tapi bagi yang mesti agama Hindu kita seperti itu karena apa selalu ruang mengandung energi selalu ruang mengandung aksara silahkan yang perlu didiskusikan selamat 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 Tidak? Oke, ketika kita sudah Sampun ya, ketika kita sudah Melakukan upacara Melakukan persembahan canang, kita kan sudah Melakukan upacara Kita komunikasi dengan Tuhan Dengan simbol Apakah kita tidak melakukan canang Sederhana sekali Ketika kita sudah melakukan Yarnio Sese Itu sebenarnya kita sudah melakukan persembahan Sama Tuhan Disitu jelas ada dua fungsi Persembahan di Yarnio Sese itu Ada yang bersifat offering Kita ingat pegawai kita Kita kembali, barang siapa menikmati Sesuatu tanpa mempersembahkan Terlebih dahulu kepada aku Sungguh dia makan dosa sendiri Nah, maka dengan demikian Banten Saiban ya sejumlah pelinggih Karena dia persembahan Maka saya katakan Ketika kita mengaturkan Persembahan ke atas Haruskah kita menggunakan Banten, kalau persembahan ya kita menggunakan Sekipat saja Makanya dulu kan daun dipotong Sekarang bisa saja Kertas minyak dipakai Sekipat Untuk kita kesor Karena apa kan Kita masih ingat Ada lima tempat pembantean Yang kita lakukan Disebut dengan panca suna itu Berarti kita melakukan sacrifice Sebenarnya itu sudah cukup Dengan membantan Saiban Tetapi karena ingin kita melakukan Upasana kembali Apalagi saya di Gria Memang rutinitas antara segon dan sebagainya Ini kan baru saja Era belakangan ini Terutama Denpasar Badung, Gianyar Melakukan ritual Itu tiap hari Ngaturan canang Mengapa ngaturan canang Logika bermain Karena apa Masih kita ingat pada Etika ajaran Bahwa Setiap rumah tangga Harus menyalakan Tiga api yang disebut Dengan triagni Satu api kompor Pembakaran Untuk masa Dua api homa Yang kita celakkan Pada pelingih-pelingih Dengan melakukan Dupa Yang ketiga Api pembakaran jenasa Jadi disebut dengan Homo trial Di situ Jadi ada tiga api Nah sekarang Ketika kita ada api Pasti kita melakukan Persembahan bunga Makanya Ketika kemal ini Mari kita lakukan Apakah kita cukup Badan saya Saya kira cukup Nanti rainan Baru kita Isi Canang Kelionnya Isi dengan Apa namanya Segehannya Tapi saya di Gria Karena saya ingin Membangun Tantrik energi Bahwa Gria itu Tetap Exist Karena saya Menempan cedatu Di tiap sudut-sudut Rumah saya Maka kita lakukan itu Jadi dengan Covid ini Cukup dengan Ngenyit yang dupa Anda sembahyang Dengan bunga Sudah selesai Tapi yang Nidang Atau rencanang Seperti kata saya tadi Gimana Niki Kalau saranannya Tidak ada Usaha Pernah mengalami Hal yang sama Ketika saya menjadi Pembina Di transmigrasi Di Buton Tidak ada Janur Kita mulai Kembali katakan tadi Ya Daun Kita potong Jadi kan Segimpat Isini Asan bunga Eh masa sih Bambu Tidak ada Ceper Jadi cepernya Pakai daun Kan tidak masalah Hanya masalah Ada daun pisang Ada daun kelapa Kan Niki Niki sebenarnya Pangbenah Atau Padma Astadalo Menurut saya Kan ini sebenarnya Canang diianyar Namanya canang Kokoan itu Tidak berisi Ceper Tapi cukup Buat tapak Dara Kemudian Diplekosin Ya Ngatur desa Itu udah jelas Dia segimpat Nanti isi Apa namanya Isi porosan Isi bunga Selesai Terus terang aja Sekarang kan mohon maaf Ini ya Saya latih Meri di rumah Tiap hari Kita lebih banyak Menghabiskan waktu Di media sosial Kita ketimbang Kita melakukan Kebaktian Kalau Malin medsor Lihat apa Banyak ada waktu Tapi ketika kita Buat itu Kita ogah Karena apa Mungkin Keinginan kita Tidak ada Di wilayah itu Seperti itu Nanti kalau sudah sakit Mereka mau bertaruh Kemu main Masa saudan Saya kira Seperti itu Begitu ya Tapi kalau memang Tidak bisa Cukup Badan sahiban Sudah Niki Disitu dia Lebih banyak Co-overingnya Jadi persembahan Sudah kita lakukan Saya kira demikian Nanti Kelihon Dan Rerainan Rerainan Baru diisi Dengan canang Bisa kok Nanti pas Mesahiban Isinendupo Pangendih Api penerangan Yang ada Karena bagaimanapun Kita masih ingat Di wilayah Weda Bahwa api itu Sebagai Jadi api Inilah sesungguhnya Agni Naya Supata Raya Isman Wiswani Dewa Wayunani Widwan Wiswama Jadi Api di kita Ya jelas Sulingih Dupa Dan Pedipan Jadi Api Agenir Dan Apa namanya Api dupa Dan api Pedamaran Niki Surya Dan Candre Jadi itulah Simbol Karena bagaimanapun Dalam Agastya Paro Dikatakan Apa peran Api Dan dupa Di dalam Persembahyangan Dan sebagainya Agni Pinake Pengraksa Palaning Puja Apilah Yang menjaga Pahala Dari Doa Yang kita Lakukan Tanpa Agni Tidak sah Eh Makanya Api di bawah Jadi api Tertimpu Niki Kemudian Api Bedur Surya Candre Api Riki Adalah Pedupan Saya kira demikian Ya Bentar Nggak Nggak Ini mengisi Bu selasih Nggak Nggak Silahkan Dharma Dharma yang pasca sarjana Yang S2 Ya Kita ketemu Jumat Komis lagi Ntar mau Ya Ya Nggak Nggak Bukan parmasana Anantesana Ya, jadi konsepnya di bawah itu Ya, ya, ya Ya, simbol Oke Ya Kita kembali Konsep segitiga pada diri manusia Kan tulang ekor itu sendiri Disitu ada sarap sakralis namanya Saya dapat informasi dari dokter sarap ini Jadi segitiga ada tulang ekor Tulang ekor itu konsep Perdana tatua Perdana tatua adalah konsep pertiwi Pertiwi itu punya Hukum gravitasi yang kuat Ya Ketika orang masuk di teluk bermuda Dia bukan keluar justru disedot Berarti dia ke bawah nih energinya Maka saya katakan Ketika energi segitiga dan energi ke bawah Walaupun sesungguhnya di bawah adalah inti Nanti ketemu Makanya konsep caru itu kan segitiga dia Ya Maka kalau ingin persembahan ke atas Maka segitiga itu bukan ke atas Justru ke bawah Ya Ya, mesti napak darah lah Kalau kita ingin mengembangkan diri sebagai kemanusiaan kita Bukan dengan aspek fisikal kita Dia mestinya segi empat Ya Ini supaya tidak kacau Maka segitiga bermuda adalah Segitiga yang sesungguhnya Kembali saya katakan Adalah konsep yang kena hukum gravitasi Hukum gravitasi selalu putarannya ke kanan Coba Anda putar kanan tiga kali atau lima kali Anda tidak akan pusing Coba Anda melakukan putar ke kiri Selama tiga kali Anda akan pusing Karena putar kiri Anda menolak gravitasi Ketika kita sesuai dengan gravitasi Maka kita tidak akan pusing Maka ketika sulingnya siwa Mulai dari menghadap ke barat Dan berhadap Masuk ke posisi timur Dijelaskan Idar Kiwo Sire Mayaning Alungoh Idar Kiwo Berarti putar ke kiri Sesungguhnya Anda ketika akan Mengambil posisi duduk Maka ketika segitiga bermuda Pasti turun energinya dia Eh Eh demikian ya Dharma Sehingga bisa hilang dia tenggelam Karena gravitasinya Coba perhatikan saya masih ingat oleh Pak Putra dulu Mantan Dirjen kita Saya pernah diberikan kuliah dulu di IAD Unhi sekarang Ketika putarannya ke kanan Itu putar turun itu Coba sebuah ember Kita lubangi bawahnya diisi penuh Pasti putarannya ke kanan dia Ketika air itu akan turun Karena konsepnya Memperkuat Status Purusa Ketemu dengan perdana Sama dengan baut Ketika baut dengan Bautnya diputar ke kanan Pasti masuk dia Demikian juga ketika Akan Bertaratedon Putarnya ke kanan Nyomio caru Juga ke kiri Karena meningkatkan Status Dari Sakale Ke Niskale Kalau putar kanan Dari niskale Ke sekale Demikian Dharma Ya Apa itu Pertanyaan Anda Iya Apa itu Iya silahkan anak Mumpung lagi COVID Ini kita sih Iya Nampir ditanyakan Apa Apa Tidak jelas Saya tangkap Banten apa Ini ada pertanyaan Masuk sebelum Ada yang Mempersembahkan Kopi Rokok Permen Kuen Ada persembahan Model baru Saya katakan Ketika dia Apakah rokok Simbol apa Kemudian Kopi Simbol apa Kalau kita cari Kalau memang Persembahannya Seperti itu Saya masukkan Di wilayah Overeign Hanya bentuk Rasa bakti Saja Jadi dia tidak Membentuk Kontruk Tatwa Jadi kalau kita cari Tatwa rokok Dan kopi Tidak ada Itu Jadi ini adalah Opering sama Ketika kita Buat gebogan Ada yang Buat gebogannya Ditusuk Disi pekorisuit Tapi ketika Saya sering Muput upacara Kecil Digiria Dengan Mulu Suci Kan tidak Tidak mungkin Banten Bantan Ayabannya Yang Tumpang Lima Tumpang Sia Tumpang Pitu Itu diisi Gebogan yang Tinggi Jangan-jangan Kebesaran Biaya Gebogannya Gebogannya Dicukup Dengan Buah Pakai Besek Bahkan Disitu Gebogannya Apa Bahkan Taman Lagi Buah Udah Buah Kadang-kadang Disi Apa namanya Makanan-makan Yang memang Mengandung Nilai Gisi Tinggi Jadi Itu boleh Diubah Boleh Diubah Karena Dia Sebagai Opering Sebagai Persembahan Tapi Ketika Dia Jadi Simbol Memang Arus Sarana Itu yang Ada Jadi Apakah Dari mana Tatuanya Kopi Rokok Dan Kue Tidak Ada Tatuanya Itu Sebagai Bentuk Rasa Bakti Kita Mungkin Kepada Leluhur Pemujan Pemujan Opering Seperti itu Mungkin Keingatan Yang Meninggal Dulu Kakeknya Yang Dewa Pitara Suka Dengan Rokok Persembahan Jadi Demikian Silahkan Tadi Yang Gini Yang Sinyalnya Gak Bagus Kita Mengenal Untuk Ida Betara Kata Lungsur Berarti Dari Atas Ke Bawah Lungsuran Mensubung Lungsur Sengadeng Lungsur Itu Diteben Tempat Sepadan Dengan Kita Dari Atas Kita Turun Maka Ketika Kita Kepuri Kegria Dulu Mununas Lungsuran Gitu Bahasa Nunas Lungsuran Berarti Dari Status Yang Lebih Tinggi Ke Status Yang Lebih Renah Dalam Aspek Sosial Dalam Segi Banten Apa Yang Kedewa Itulah Kita Lungsur Sampun Kenten Ada Yang Disebut Dengan Surudan Lungsuran Surudan Surudan Kepada Dewa Pitarun Kata Surud Berarti Turun Lagi Atau Sosot Berarti Menurunkan Dari Yang Kita Persembahkan Di Atas Maka Lungsuran Surudan Kepada Sesama Manusia Layuban Raga Sesama Surud Moton Kakak Moton Layudan Sampun Nanti Untuk Yang Bersifat Preter Bekas Saji Ayaban Beguleng Itulah Disebut Dengan Paridan Eh Maret Itu Artinya Membongkar Apa Yang Sudah Terbangun Maka Itu Ketika Bicara Masalah Paridan Zaman Saya Dulu Sekarang Sudah Tidak Lagi Karena Sudah Orang Enak Ada Isilah Ketika Kita Nanyanin Menawari Makanan Yang Ada Di Setre Apalagi Para Pemangku Kan Tidak Mau Selau Selau Adalah Layudan Untuk Kita Yang Dari Sesama Jadi Demikian Jadi Nilainya Tidak Sama Walaupun Sebenarnya Nanyan 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 Kalau mudera Kepentingannya mengkonstruksi Siwa di dalam diri Kemudian dipraktikkan Untuk kegiatan muput upacara Membangun sorga di bumi Itu tidak boleh Karena dia menjadikan bagian Daripada upasana Tapi kalau mudera Kesehatan di dalam yoga Silahkan dilakukan Saya saja Setelah saya combine antara Mudera yang ada di Kesehatan India dengan mudera di Bali Sepanjang Untuk kesehatan Saya perkenankan untuk melakukan mudera Tetapi tidak dipakai untuk Dalam rangka sebagai Manggala upacara Ini yang Bahkan saya sendiri punya Semacam satu obsesi Arga patra akan saya jadikan yoga Tapi tidak mesti duduk menjadi suling Menjadi arga patra Ketika membakar diri Bayangkan seperti apa Itu kesehatan yoga Jadi Arga patra dan yoga Kesehatan Bisa Makanya disebut dengan yoga Arga patra Tapi belum saya bangun Makanya saya Mohon maaf Usai covid Saya ingin Rest dari dunia kampus Saya sudah bilang sama Pak Rektor Kemarin Karena Ari sudah liru Saya ingin fokus Menangani ini Karena bagaimanapun beban Di kampus Walaupun absensi Pagi sore ini Kan menjadi beban Saya ingin Mengembangkan Apa yang ada Di agama kita Dengan harapan Tidak setengah-setengah Masuk Kita ingin menjadi Hindu yang benar Kondisi Bali Jangan sampai ada pelarian kita Demikian Saya katakan Boleh saja Boleh menggunakan mudera Sepanjang Tidak dijadikan Untuk muput upacara Tapi hanya untuk Kesehatan silahkan Terkait caru Soalnya ada dua Praktik yang berbeda Di masyarakat Sebentar Sebentar Nge 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 Maaf Yang bertanya juga Kalau kita kembali Kalau kita bicari Penghideran Siwo Si dante Nge Rudra itu berada Di neriti desel Nge Atau sedikit tidaknya Mungkin bisa digeser Ke selatan Tetapi Di dalam lontak Tergantikan Kalau kita bicara Masalah Indra Dalam konsep Dewa Caktur Lokapale Indra itu Posisinya di timur Posisinya di timur Berarti Indra Ada di timur Di selatan Yama Di barat Waruna Di utara Kubera Maka ketika Caru Tawur Maka sering orang Menghadap ke selatan Menghadap ke utara Sang Artawan Karena dia konsepnya Yama Yama Niloka Adalah Dewa Neraka Yang harus dirubah Status menjadi Surga Masih ingat Ketika Dharma Masuk ke neraka Dia rubah Jadi suarga Nah Kemungkinan saja Ini baru kemungkinan Kita masih ingat Dalam konsep Tripada Tripada Tatwa Waktu di Surya Sewana Di Arga Patra Dan Suwama Siwa Pokerana Bahwa Rudra itu Mendepati Kalau Sulingih Mepuja Di Susi Timur Surya Apa Namanya Brahmanya Ada di kaki Sebelah Kanan Berhadapan dengan Sulingih Kanan Kemudian Wisnu Berada di Kiri Ongang Yang Surya Mandala Brahma Adipada Ongong Nawawidya Soma Mandala Wisnu Kemudian yang Di Timur Ongang Agni Rudra Agni Mandala Yang nama Jadi Rudra Itu memang Berada di Timur Bisa tergantikan Itu terserah Jadi itulah Konsep pengembangan Dalam konsep lontar Mungkin dia menemukan Bahwa Indra Bisa diganti Menjadi Rudra Atau Rudra Diposisikan Menjadi Indra Karena Indra Di sini kan Sebagai Raja Saya kira demikian Ada lagi Nge 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 Ya Nabi Nge Nabi Nge Nabi Nge Nyumba Apa Oke Nah Posisi Saya Pertama Melihat Seorang Wanita Itu Dari segi Etik Kan Nge Kalau Kita ingin Melakukan Sembayang Supaya tetap Posisi segitiga Kan Sehingga mungkin Raga Matajo Raga Matajo Tidak benar Di Pura Maka saya Lebih condong Mengatakan Kita lebih setuju Saya Sepat bersama Pandita Pedanda Istri Dari Geria Karang Karang Asam Sama-sama Mempujau Di dalam Puri Mempujau Di dalam Puri Saya Secara umum Hanya berpikir Bahwa Seorang wanita Hanya bisa Metimpuh Nyatanya Beliau Saya lihat Mesila Mungkin Karena faktor Usia Karena beliau Secara sepuh Seorang Perdana Istri Beliau tidak bisa Metimpuh Beliau hanya Mesila Tapi ingat Ketika kita Mesila Kan nanti Nyekongkong Kelihatan Maka disinilah Pentingnya Kalau wanita Dalam kondisi Sulit Untuk Metimpuh Kalau Metimpuh Kamannya Agak kabat Bisa dipakai Tapi kalau Mesila Kan gak Bisa Menggunakan Kaman kabat Maka Usahakan Seorang wanita Harus menggunakan Sarung Itu boleh Apalagi Pendeta Istri Itu boleh Maka dengan demikian Bagi yang Sulit Metimpuh Silahkan Menggunakan Sarung Seperti Laki-laki Anda Boleh Mesila Dengan catatan Ditutup Dengan rapat Kakinya Jadi Jadi sama-sama Membentuk Kontrok Segitiga Nah Masalah Nyumah Dan Mendoakan Kalau Mendoakan Berarti Ada Mengantar Ada Mengantar Roh itu Itu Mendoakan Saya doakan Kamu biar Selamat Kalau Nyumpah Ada Posisi Subordinat Dan Ordinat Ordinatnya Ada pada Yang disumbah Subordinatnya Ada pada Si penyumbah Itu sendiri Bagaimana Doanya Maka disitu Doanya Ada Kerte Kertianem Kertanem Bakti Santana Mapuniem Kerte Kertianem Bakti Santana Jadi Santana Bakti Bakti Itu berarti Nyumpah Itu bukan Mendoakan Itu dia Ya jadi Dengan demikian Beda itu Mendoakan Memberikan jalan Supaya dia selamat Menuju alam Hairat Kemudian Kalau Bakti Berarti Kita membayar Satu Rena Kepiutangan Kepada Yang meninggal Itu Jadi Dengan demikian Posisi Yang Bakti Berada Pada Posisi Subordinat Daripada Yang Kita Semah Jadi Demikian Maka Seorang Kakak Misalnya Adiknya Meninggal Kakaknya Tidak Boleh Nyumbah Dia Tapi Mendoakan Tapi Seorang Anak Selain Mendoakan Memberikan Jalan Om Om Wayoran Nila Memertah Mati Dan Nambah Semantam Itu Doa Memberikan Kesadaran Kepada Sang Meninggal Tapi Kalau Nyumah Kerte Kertianam Bakti Santana Mapuniam Jadi Posisi Santana Dengan Yang Diberikan Bakti Posisinya Ordinat Dan Subordinat Demikian Nandiki Ada lagi Satu pertanyaan Ada lagi Sebenarnya Ditutup Ini Terkait Caru Soalnya Ada dua Praktik Yang Berbeda Ada yang Mailah Caru Dulu Baru Nyaksian Caru Ada yang Nyaksian Saru Dulu Baru Mailah Mana Yang Kita Sesuai Sebenarnya Kata Saksi Kata Saksi Ini Siapa Saksi Kita Masih Ingat Dalam Lontar Si Wagama Jadi Konsep Yang Dikonseptualkan Dibuatkan Cerita Siapa Saksi Siapapun Saksi Adalah Sang Yang Triodasa Saksi Saksi Yang Paling Prinsip Adalah Sang Yang Surya Maka Setiap Kita Caru Ada Suryan Caru Kalau Sudah Manca Sakto Bagaimana Kalau Caru Sakto Apa Tidak Perlu Ada Bisa Bodak Badingang Maka Saya Katakan Berapa Paling Surya Kakinya Bisa Satu Kenapa Itu Karena Dulang Bisa Tanpa Kaki Kenapa Karena Bodak Badingang Nah Yang Jelas Harus Ada Pesaksi Surya Pesaksi Dulu Karena Saksi Ini Akan Ngesahkan Kita Berupacara Jadi Saksilah Yang Dulu Baru Yang Lain Demikian Demikian Teman Teman Semua Ada Prima Ada Bu Selase Kalimantan Ini Baru Seklumit Tadi Kita Bicarakan Saya Memberi Bersifat Generalistik Supaya Kita Tidak Kacau Karena Pertentangan Saya Tentang Canang Segitiga Saya Berikan Hanya Untuk Ulun Caru Kalau Kita Caru Mesegahan Misi Canang Tangkeh Masa Akal Kenapa Dia Kebawah Karena Sama Dengan Tetimpuk Dia Nilainya Segitiga Karena Masih Ingat Kita Dia Simbolnya Api Segitiga Itu Api Segitiga Itulah Air Lingkar Buntar Api Adalah Ageni Di bawah Padahal Dia Juga Ulu Sisi Kan Kita Ulu Kemudian Air Adalah Udakam Angin Adalah Marut Jadi Ang Ung Meng Kalau Segitiga Seperti itu Triburtinya Kesamping Kalau Dibawa Ke Banten Jadi Merahnya Adalah Nudob Bia Kawanan Ada Tatakan Sidi Walaupun Sesungguhnya Buntar Ralasnya Tapi Segitiga Disitu Ada Don Andong Bang Kemudian Yang Hijau Dur Meng Ale Kemudian Preasita Yang Buntar Jadi Inilah Sesungguhnya Simbol-simbol Yang ada Di dalam Agama Hindu Memang Ribet Tapi Mengasikkan Begitulah Orang Mengkontektualisasi Mengkonseptualisasi Tuhan yang Begitu Absrak Di dalam Agama Hindu Menjadi Sebuah Hal Yang Konkret Tetapi Sekatakan Ketika Dia Masuk Ruang Ternyata Dia Luar Biasa Bayangkan Kita Saja Ketika Kita Buat Apa Nama Jalinan Anyaman Untuk Rare Yang Baru Lahir Di Uluan Tempat Tidur Ada Kelangsah Dan Ada Ada Kalesah Banyak Orang Berpikir Secara Tupeng Kita Menggunakan Petangkeban Guungan Itu Guungan Sudah Malau Karena Begitu Anak Lahir Dari Kandungan Material Kemudian Sekarang Dibersihkan Dengan Guungan Sudah Malau Turun Tanah Itu Dia Menjadi Lebih Suci Untuk Bisa Kita Ajak Ke Pura Pura Dan Sebagainya Saya Kira Demikian Ada Yang Kurang Dan Tidak Berkenan Di Hati Mungkin Ada Yang Menukik Perasaan Karena Sesama Yade Ya Mungkin Ada Yang Tersinggung Dosen Acara Saya Mohon Maaf Dengan Harapan Mari Kita Melakukan Sebuah Forum Untuk Betul Hindu Menjadi Sebuah Lembaga Bukan Pengetahuan Kita Praktikan Jadi Saya Berpesan Antara Dosen Tatwa Dan Dosen Acara Dan Dosen Sesana Susilo Menjadi Sangat Penting Misalkan Sekarang Misalnya Ajaran Kita Tandri Ada Mamsa Ada Makan Daging Ketika Kita Masuk Dengan Etika Waisnawa Sudah Tidak Benar Lagi Seorang Suling Siwa Boleh Makan Ayam Umahan Babi Ayam Hutan Dan Sebagainya Sulingih Yang Lain Apapun Dalihnya Kita Tidak Boleh Membunuh Tapi Sogata Boleh Berawa Bahkan Makan Daging Sapi Pun Boleh Nanti Setting Nya Tentu Ideologi Yang Melatar Belakang Kita Tidak Mungkin Hanya Sekedar Apa Adanya Tapi Ada Apanya Sekedar Demikian Mohon Maaf Wasana Kata Saya Dengan Prama Santi Om Santi 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 Om Sekedar